Beliau adalah seorang wali atau sunan generasi setelah sunan ampel. Selain dikenal sebagai sunan dekat, Syekh Hisamuddin juga dikenal sebagai penasihat Bupati Pertama Lamongan, Tumenggung Surajaya atau Rangga Hadi atau Mbah Lamong, Bupati Pertama Lamongan. Pada saat itu di daerah dekat wetan masih mayoritas Hindu-Buddha yang memiliki tradisi ketika menjelang maghrib berburu, celeng atau babi hutan dengan tombak atau anak panah. Seketika itu Mbah Hisamuddin sedang melakukan sholat di daerah dekat wetan tanpa disangka oleh Pangeran Sindu Joyo dikiranya gerakan orang sholat itu laksana binatang, tak disadari oleh Pangeran akhirnya melepaskan anak panah tersebut dan mengenai Mbah Hisamuddin yang sedang sholat. Hal ini sontak membuat kaget Pangeran, setelah diselidiki ternyata Mbah Hisamuddin itu masih keturunan Mbah Ampel atau Sunan Amplek lalu Pangeran Sindu Joyo pergi menemui Mbah Ampel uteg melaporkan kejadian ini. Singkat cerita sebagai penebus kesalahan Pangeran Sindu Joyo memeluk.